Shalom Aleihem Saudara Mungkin ada yang kaget ketika pujian sudah hampir selesai Kemudian yang maju bukan Pak Lukas atau saya sering memanggil dengan Papi Yang ini rambutnya hitam, bukan rambutnya putih Jadi beda ya hari ini Selamat sore, Sugeng Dalu, jemaat yang terkasih Apa kabar? Wah yang sini ibu-ibunya itu semangat gitu Apa kabar? Luar biasa Jadi orang yang memiliki semangat itu akan terlihat Nah, tadi pagi saya memberikan kesaksian tadi pagi bahwa Saya duduk di belakang sana di tengah Kemudian saya diminta Papi untuk memberikan kesaksian saya Tadi jam 9 setelah saya selesai Papi berkata Boy, kasih kesaksian Dalam saat itu saya mau menolak Bukan menolak ya Pih, saya ingin mendengar Papi berbicara Gantian gitu 9 bulan yang lalu saya pernah berdiri di tempat ini Sharing kepada jemaat terkasih Untuk memberikan apa yang menjadi perjalanan hidup saya Namun tiba-tiba Saya mau mengucap seperti itu itu tidak keluar Jadi, iya aja Jadi dalam kehidupan ada saatnya kita tidak banyak bertanya Dan kita melakukan sesuatu tanpa tanya Jadi, itu yang Bapak Yahweh mau Gak usah banyak tanya, udah jalanin Kebanyakan kita terlalu banyak tanya Ini ibu, PR-nya kok banyak ya? Kalau ada yang SMP, SMA, SD gitu Ada gak? Ada ya? Oh, banyak Jadi, kalau tanya gurunya mau kasih PR Kita bilang iya gak sih? Mungkin masnya yang baju hitam disana SMA apa? Kita banyak tanya gak? Jalanin aja kan ya Cuma mungkin agak dongkol gitu PR-nya banyak banget gitu ya Cuma yang ini yang menyuruh itu bukan guru Yang meminta itu Dari Bapak Yahweh bisa Oh, mungkin kita gak akan tahu bahwa ternyata itu Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita Dan, oke Jadi saya langsung pulang istirahat Saya coba siapkan apa yang Menjadi kerinduan saya untuk saya bisa berbagi Bapak Ibu Saya cukup bersyukur Dan sangat bersyukur bisa ada di tempat ini Bisa bertumbuh Kemudian mendapat didikan-didikan Pengajaran dari Papi Lukas, Mami Saya merasa beruntung memiliki gembala yang luar biasa Tidak hanya saya memiliki gembala yang luar biasa Saya memiliki jemaat-jemaat yang luar biasa Hari ini jam 9 Saya akan cerita kejadian hari ini yang Saya bisa share ke Bapak Ibu Saya bertemu dengan Bu Marta Saya sebut namanya Bu Marta ada gak? Ada ya? Ada Oh, Bapak Di belakang Jadi saya bicara Dengan Senyumnya itu kelihatan gitu loh Seneng gitu ya pulang Dan senyum itu memberikan kekuatan bagi kita Kemudian saya masih sempat bercanda Aduh Bu, sudah 9 tahun saya gak makan martabaknya Bu Marta Rasanya masih sama gak ya? Kemudian yang selanjutnya Saya lihat anak-anak kecil tadi Sekolah Minggu ada di tempat ini Merayakan acara Sukot Dan seneng ada foto booth di sana tadi Di foto sama Michael, foto booth gitu Seneng gitu Jadi nostalgia saya Ketika saya kecil gitu ya Kalau sekarang udah jadi besar gitu Banyak makan nasi jadi besar gitu Jadi waktu kecil itu saya sering sekolah Minggu Jadi saya ingat mulai dari sekolah Minggu Sekarang saya gak tau kelasnya itu Dibagi kelas kecil besar Menengah gitu ya Ada Mulai dari kelas paling kecil Tadi Bu Marta sebut dulu ada Jemaat yang bernama Ibu Nani Jadi saya teringat Oh Ibu Nani Oke Terus dulu ada yang bernama Ibu Febi Jadi mulai mengingat kembali Masa-masa dimana saya masuk kecil Dan saya lihat anak-anak kecil ini Senang sekali tanpa ada beban Dan saya merasakan berkat yang luar biasa Pada saat itu Ketika melihat anak kecil itu bisa bermain Apalagi ngantre di luar sana mau foto gitu Kayaknya seneng banget Mungkin keluarga yang baru yang baru punya momongan tuh Kayaknya seneng gitu ya Nganter anak sekolah Minggu gitu Nah Terakhir yang menjadi berkat saya hari ini Saya mau ajak Saya mau ajak Bapak ini untuk ke atas Supaya orang di seluruh dunia bisa lihat Bahwa kesetiaan Itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita Amin sodara Saya boleh minta Pak Man untuk ke sini Hari ini saya melihat Pak Man Benar ya Pak Man ya Saya melihat saya cukup malu ketika Pak Man ada di depan ini Di depan kursi ya Pak Man boleh sini Permisi ya Pak Man ya Pak Man lihat sana Pak Man Bapak Ibu bisa lihat Dengan rambut yang sudah memutih Sangat setia sekali Ada duduk di depan Saat itu sikap saya malu pertama Saya ini kalau udah nyaman Itu duduknya di pojok sana tuh Di pojok bawah AC sana Tadi Papi kelihatan loh tau Saya tuh duduknya di tengah situ Terus saya waktu itu langsung Dapat sebuah penglihatan Nah Pak Man ini sangat menginspirasi saya Duduk di depan Barusan nyanyi Saya tuh ngeliatin Pak Man Masih semangat Pak Man Pak Man terima kasih Sudah menjadi inspirasi buat saya Dan seluruh jemaat Saya yakin seluruh dunia akan melihat Pak Man Kesungguhannya Kesetiaannya sangat luar biasa Saya tidak pernah berbicara dengan Pak Man Melihat saja saya sudah menjadi berkat Apalagi saya bisa berdiri saat ini Untuk bersama-sama dengan Pak Man Dan ini sesuatu yang luar biasa Semakin setia Di usia yang semakin bertambah Saya tidak bilang tua Saya tidak bilang usia Karena Kita nih masih punya jiwa yang muda semuanya Amen sodara Jadi Semuanya itu berjiwa muda Nah saya berpikir waktu itu Saya berpikir Saya berpikir Melalui Pak Man saya berpikir Andai saja Anak-anak muda Bisa duduk di depan Memenuhi bangku-bangku yang kosong Yang di depan dulu Kemudian bangku-bangku yang belum terisi Biar ada yang di belakang Itu dampaknya Menurut saya akan luar biasa Boleh saya tahu Ada yang sering nonton konser gak? Anak muda nonton konser ada gak? Fair? Sering nonton konser? Tiket yang paling mahal Yang ada di belakang Atau yang paling depan? Bapak Ibu Tiket yang paling mahal Ada yang di depan Atau yang di belakang? Di depan Jadi Saya merasa waktu itu Besok ketika saya Datang ke tempat ini Saya gak mau duduk di sana lagi Saya akan berusaha duduk di depan Karena saya malu Saya malu dengan Pak Man duduk di depan Datang mungkin paling awal Dan itu buat saya menjadi Menjadi remah Menjadi berkat yang luar biasa Pak Man Terima kasih Sangat menginspirasi antara hari ini Pas hari ini Bapak Yahweh memberkati Keluarga dan Kehidupan Pak Man luar biasa Pak Man terima kasih Terima kasih Pak Man Boleh berikan tepuk tangan Bapak Yahweh berkati Saya yakin Beberapa minggu ke depan Bukan cuma Pak Man yang ada di mimbar ini Semua orang anak muda Berapapun usianya Dengan tingkat kedewasaan apapun Akan ada di tempat ini Untuk berbagi Menginspirasi Kemudian untuk Bisa Memberikan sesuatu yang memberikan Impact pada kita Amin saudara Sebelum saya Menceritakan Perjalanan saya Selama 9 bulan Sudah 9 bulan ya bu Sangat cepat sekali Jadi 9 bulan Itu berarti Waktu itu Kalau saya salah Mohon dikoreksi ya Jadi waktu itu C.L.I.S. Sedang bulan pertama Jadi sekarang Sudah Mau melahirkan Jadi cepat sekali ya Yang kemarin masih kurus-kurus Sekarang sudah Sudah ada isinya Jadi waktu itu Berlangsung begitu cepat sekali Ingat ya 9 bulan yang lalu Itu sudah 9 bulan yang lalu Kayaknya baru kemarin Nah Saat ini saya ingin berbagi Pengalaman saya Kemudian saya ingin sharing Jadi Saya ingin sharing Apa yang saya Lakukan Apa yang saya Lakukan untuk Saya mendapatkan Sebuah beasiswa ke Amerika Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Ketika Bapak Ibu Mengingat 9 bulan yang lalu Bapak Ibu Berdoa untuk saya Untuk saya bisa mendapatkan Beasiswa Dan doa Bapak Ibu Digenapi pada Bulan ini Dan saya mengucap syukur Saya berterima kasih kepada Jemaat Terkasih semuanya Bahwa ternyata Tuhan itu Kalau memberikan sesuatu Itu gak pernah Separuh-separuh Tuhan memberikan sesuatu Yang Banyak Yang besar Yang sampai saat ini pun Saya masih Cubit pipi Kalau saya bisa dapat Beasiswa Itu sesuatu yang Luar biasa Jadi Papi selalu bilang Keadaan kita Seperti orang yang Yang apa Bapak Ibu Ketika memulihkan Keadaan Sion Ketika Memulihkan keadaan Sion Menjadi Ketika bermimpi Jadi masih kayak mimpi Gitu Nah Saya akan mulai Cerita saya Ketika saya Memulai Perjalanan saya Untuk mendapatkan Beasiswa Bapak Ibu Kalau mau dapetin Beasiswa Keluar negeri Berarti harus bisa Bahasa Kalau ke Amerika Berarti bahasa Inggris Nah Banyak orang Apalagi saya Yang asalnya dari Kampung Wates Magelang Kemudian saya Sekolah di SMA Di SMP Yang saya sebut Kualitas guru Bahasa Inggrisnya Itu Tidak seperti Guru yang ada Di Jakarta Benar Bapak Ibu Jadi kualitasnya Saat itu Masih Berbeda Nah Ketika saya ingin Mendaftar Beasiswa ini Requirement yang dibutuhkan Untuk saya Dapat Beasiswa ini Untuk mendaftar ya Untuk mendaftar Bapak Ibu Itu nilainya itu Harus di atas tujuh Semuanya Dan yang dites itu Adalah Speaking Speaking itu berarti Berbicara Reading Membaca Kemudian Listening Mendengarkan Kemudian yang terakhir Membaca Menulis Writing Buat orang Indonesia Menonton TV Berarti mendengarkan Kemudian Berbicara Udah gampang Cuma buat saya Menulis bahasa Inggris Itu sesuatu hal yang susah Ada yang suka nulis Pake bahasa Inggris Atau baca buku Pake buku bahasa Inggris Ada gak Kok gak ada yang angkat tangan Gak ada yang angkat tangan Jadi Menulis dalam bahasa Inggris Itu hal yang sangat susah Buat saya Ya kalau Anak-anak remaja Misalnya I love you Gitu-gitu Nah Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saya membayar harga Untuk les Di sebuah Lembaga kursus Dan les ini Diadakan setiap Hari Sabtu Jam 7 Sampai dengan jam 5 Bapak Ibu Saya bercerita kepada Bapak Ibu Coba bayangkan dulu Bapak Ibu masih dalam Masa pacaran Atau anak-anak remaja Yang mungkin pacaran Kalau Sabtu Minggu Bangun jam 7 Kemudian belajar Rasanya kayak apa Bapak Ibu Rasanya apa Gak banget lah ya Gak banget gitu ya Kayak Aduh Udah itu belajar bahasa Inggris Gitu yang Susah Sebenernya Bukan susah Cuma karena kita Gak seneng gitu ya Tiap hari udah Ngomong bahasa Jawa Peripun Kabare Sekarang ngomong Harus pakai bahasa Inggris Jadi Buat saya tuh Sesuatu tantangan Nah Waktu Berjalan 3 bulan Tiap hari Hari Sabtu Saya les Pulang udah capek Mau ketemu teman-teman Malam Mingguan Katanya ada yang Sekarang Kalau gak ketemu teman-teman Kalau gak ketemu pacar Namanya bukan malam Minggu Bener ya Namanya Sabtu malam Oh malam Sabtu malam ya Malam Sabtu kan berarti Jumat Itu ada yang tau Berarti suka malam Mingguan Nah 3 bulan saya sudah mencoba Untuk belajar Kemudian saya tes Sampai saya habiskan Jatah cuti saya Jatah saya untuk berhibur Saya habiskan Uang saya Membayar les Kemudian membayar ujian Saya habiskan Dan apa Bapak ibu Tau yang terjadi Nilai saya Hanya kurang Dua jawaban Waktu itu Kalau bapak ibu Kayak Dua jawaban kurang Dari 150 soal tuh Kayaknya Ngenes pak ya Kayak tinggal Ya Kenapa sih Gak beruntung gitu Waktu itu Saya gak bilang papi Kalau saya gagal Waktu itu udah Karena saya yakin Kegagalan itu Sebuah Kesuksesan yang tertunda Ternyata Karena papi mengupload Kesaksian saya di youtube Saya bukan jadi don Malah jadi Jadi orang yang Ih kok bisa ya Kurang dua jawaban Jadi saya penasaran gitu loh Jadi Mungkin pria-pria Yang usia remaja Kalau ditembak cewek Ditolak gitu ya Itu bukannya malah ngedon Aduh Sakit hati gitu ya Terus Di rumah gitu ya Cuma Wah ini cewek Menantang nih Baru tembak sekali kok Enggak Enggak mau nih Jangan-jangan tembak dua kali Bisa nih gitu Jadi Semangat saya waktu itu Ketika saya gagal Bukannya Malah ngedrop ya Malah apa ya Bahasa Jowo Apa ya Ngelokro ya Apa ya Ngelokro Cuma malah Semangat gitu Aduh Ini sesuatu yang tantangan buat saya Mungkin kedua ketiga kalinya Saya bisa Mendapatkan nilai yang lebih Akhirnya waktu itu Saya mengambil sikap Saya belajar Tanya-tanya Kenapa ini bisa terjadi Waktu itu Saya mulai menyalahkan orang Ah kayaknya ini Tempat lembaga ujiannya Soundnya kurang bagus Ah kayaknya ini soalnya Levelnya tinggi Siapa tahu Saya belum beruntung Akhirnya saya coba lagi Saudara Nah Sebelum saya mencoba Saya mencari semangat Bapak Ibu Semangat itu penting Benar Ibu Bapak Ibu Kalau kita bekerja Tidak ada semangat Rasanya kayak robot Jadi kayak dateng aja Duduk ketik-ketik Di kantor pulang Nah saya mencari Sebuah semangat Saya mencari sebuah semangat Dimana saya mencari Semangat itu Ada di Sebuah Panti asuhan Jadi waktu itu Saya dengan hati yang Kenapa ya kok bisa ya Saya mencari Sebuah semangat Sebuah hal yang bisa Memotivasi saya untuk Saya bisa lagi Mencoba Tes bahasa Inggris Dan panti asuhan ini Bukan panti asuhan Untuk manusia Jadi panti asuhan Yang saya datangi Waktu itu saya buka di internet Pasti asuhan yang saya datangin adalah Panti asuhan Untuk anjing dan kucing Jadi panti asuhan Untuk anjing dan kucing Ini memiliki misi Untuk menyelamatkan Anjing-anjing Dan kucing-kucing terlantar Yang ada di Jakarta Yang suka Kalau di Jakarta Banyak yang suka makan anjing Jadi kayak Orang itu banyak yang Nyuri-nyuri anjing Jadi anjing itu ada yang terlantar Di pinggir jalan Kemudian kucing Yang terlantar Kita punya misi Kita menyelamatkan anjing dan kucing itu Yang sakit Kita sembuhkan Nah waktu itu Saya mengunjungi tempat itu Saya menjadi donator Menjadi donator Dengan uang Yang saya donasikan Saya membeli makanan anjing Kemudian saya memberikan obat-obatan Dan disitu saya mendapatkan semangat Ketika saya melihat Anjing dan kucing ini bisa selamat Karena bertahan hidup Kenapa saya gak mau mencoba lagi Saya coba tunjukkan Next coba Nah Ini saya ambil Satu dari internet Karena tadi handphone saya Gak bisa konek ke bluetooth Ini Tempat Anjingnya itu ada seribu Jadi banyak sekali anjingnya Dan disitu ada satu dokter Namanya dokter Susan Dia tiap hari adalah mengurusin anjing Hidupnya untuk mengurus anjing Anjing jalanan lagi Dan waktu itu saya bertanya kepada ibu Susan tersebut Ibu apa sih yang bisa memberikan semangat Ibu mengurusin anjing dan kucing Dia bilang Semua makhluk hidup Apapun keadaannya Memiliki kesempatan Yang sama untuk bisa hidup bahagia Hidup yang layak Dan saya mau menjadi orang yang bisa Memberikan Kesempatan itu Walaupun Hanya kepada seekor anjing dan kucing Bapak ibu Rasanya gimana kalau Uang kita Harta kita tuh Kita berikan kepada Makhluk hidup Bukan manusia Tapi seekor anjing Yang mungkin Gak bisa berkata Terima kasih Yang mungkin Gak bisa berkata Aku sayang kamu Hanya Sebuah Ngeong gitu ya Ngeong gitu Atau sebuah Gonggongan Guguk Tapi ketika saya lihat Anjing ini Hati tuh tenang gitu ya Oh mereka aja Masih semangat hidup Kenapa kita manusia Yang diberikan akal budi Kita Tidak bisa Semangat gitu Dari situ saya mulai Rajin Bantu Tentunya dengan waktu saya Saya menyisihkan waktu saya Untuk saya bisa bantu Dan disitu saya mendapatkan semangat saya Setelah saya Memberikan Kunjungan Atau saya berkunjung Saya mulai Melakukan sesuatu yang Saya pernah share ke Bapak Ibu Bapak Ibu masih ingat Sembilan bulan yang lalu Jika kita Pingin sukses Atau mencapai sesuatu Kita harus afirmasi Bawah sadar kita Benar Bapak Ibu Semakin lama kita melihat Barang itu Semakin sering kita melihat Benda tersebut Maka kita Lama-lama akan mendapatkan Barang tersebut Ada yang pingin handphone baru Sini Ramaja Oh gak ada yang pingin handphone baru Ferry pingin handphone baru ya Jadi kalau kita semakin sering melihat barang tersebut Atau poster gitu ya Saya tempel poster Saya tempel poster kota New York di kamar saya Dan itu besar sekali Kemudian saya setting wallpaper handphone saya itu kota New York Dan itu memberikan efek yang luar biasa buat saya Ketika saya mencoba males gitu ya Belajar Ada yang ingetin Oh ini tujuan saya Jadi Bapak Ibu kalau Saya sharing Kalau kita menginginkan sesuatu Rumah baru Mobil baru Ya kecuali suami atau istri baru ya gak boleh pak ya Nah itu Kita harus Afirmasi bawah sadar kita Dengan melihat Hal yang kita inginkan Kecuali memang hal tersebut Tidak bisa kita visualisasikan Kita coba Gambar saja Rumah Belum tahu nih rumahnya tipe apa yang penting kayak gini Saya yakin Itu akan membawa kita Merubah otak kita Untuk berpikir positif Untuk kita menuju Kesana Itu yang saya lakukan Jadi saya Saya nih posting kota New York Ini bukan New York Yokarto Jadi ada yang bilang Ah boy Kamu nih New York New York Yokarto paling gitu Nah Ketika saya gagal Ketika saya gagal Banyak orang yang mulai berkata Tuh kan boy Rejeki mah Di Indonesia aja Ngapain sih Susah-susah Keluar negeri Kerjaan udah enak Kemudian Posisi udah enak Tinggal di Jakarta Udah ada ini Udah ada ini Ngapain sih Orang tua di Jakarta Nanti kalau kamu kuliah Kamu mau Kapan lagi ketemu dengan orang tua kamu Dulu kamu di Magelang 9 tahun 12 tahun Dari SD sampai SMA Nggak pernah ketemu orang tua Sekarang dikasih kesempatan Kamu malah Menyanyiakan Jadi selalu ada Bapak Ibu ya Ketika kita berjuang Orang-orang yang ngomongin negatif Selalu ada ya Bener Bener Bapak Ibu Selalu ada Jadi kalau kita maju tuh selalu ada yang Bisik-bisik Ah si Boyka nih Apa sih maunya Nggak jelas gitu Banyak sekali Saudara Teman Apa Kayak Boy Kalau punya mimpi pun Nggak usah tinggi-tinggi Kalau jatuh apa Sakit ya Itu ada yang jawab Kalau nembak Kalau ditolak Rasanya apa Sakit ya Sakitnya disini Cita-cita Namun selalu ada rumus Atau selalu ada pernyataan bahwa Semakin besar resikonya Maka hasilnya akan semakin besar juga Kalau kita dalam ilmu bisnis Modal kita semakin besar Kemudian resiko kita semakin besar Harusnya kita berekspektasi bahwa Hasilnya itu Besar ya Nah itu yang selalu saya pikirkan Oke Saya mau jadi orang gila yang Ingin mencapai sesuatu Dan saat itu Banyak sekali Orang-orang selentingan lah Boy Ngapain lah Kenuyok Yang terakhir adalah Duit dari mana Gitu loh Uang dari mana Saya selalu berkata dalam diri saya Saya nggak peduli masalah uang Yang penting ketika kita mau Bapak Yahweh sediakan untuk kita Amin Bapak Yahweh pakai dari manapun untuk Kita Bisa mendapatkan sesuatu Dari manapun Dan itu sungguh terjadi dalam kehidupan saudara Dan saya yakin Kehidupan saya dan saudara Dan saya yakin Bapak Yahweh memberkati dengan luar biasa Dari situ Saya tes lagi Empat bulan kemudian saya tes lagi Pada bulan Mei Dan saat itu saya lulus Dan waktu itu Rasanya kalau lulus seneng ya Waktu itu saya Tuhan terima kasih Bapak Yahweh terima kasih Karena saya lulus Satu hal Untuk mendaftar Biasiswa Sudah selesai Bapak Ibu Bahasa Inggris Ya jadi Anggepannya Sudah bisa ngomong Dikit-dikit lah Paling tidak saya bisa Tanya ke dosen Itu kuliahnya apa ya Nah Dari situ Ada tes lagi yang kedua Yaitu tes administrasi Bapak Ibu Tes administrasi Tampaknya sepele ya Ngumpulkan Apa Kalau kita Ke sekolah Daftar Mahasiswa baru Atau Siswa baru itu Kita ngumpulkan Dokumen Benar ya Bapak Ibu Dokumen Nah Ada satu dokumen Yang menurut saya Itu sangat mudah sekali Saya dapatkan Dokumen Surat Keterangan Sehat Kalau saya bisa Lari-lari gini Menurut Bapak Ibu Saya sehat gak Bisa lari-lari gini Lari-lari Terus bisa Angkat tangan Bisa Bubuk-bubuk meja Sehat gak Sehat ya Sehat kan Terus saya bisa Nih Ada orang di ketok sini Bisa Nah Waktu saya datang Ke rumah sakit Terdapat ponis Yang luar biasa Saya kaget Ternyata penyakit lama Bapak Ibu Penyakit yang namanya adalah Nah ini Jadi ini surat dokternya Tadi saya pulang Saya nyari surat dokter saya Jadi ini Nama saya Umur Harusnya umurnya Dihilangin aja Biar keliatan 17 tahun Nah Kemudian saya Waktu saya konsultasi Ke penyakit dalam Itu saya terkena penyakit Yang namanya Saya terkena penyakit Yang namanya Hematuri Ada yang tahu Bapak Ibu Penyakit hematuri Ayo Hematuri Ada yang tahu Nggak tahu Sebelah kanan Ada yang tahu Penyakit Hematuri Bukan penyakit hemat Hemat dan uri Penyakit hematuri Penyakit hematuri Itu adalah penyakit Kebocoran saluran ginjal Yang menyebabkan Saya mengeluarkan Darah Ketika saya Mengeluarkan Ketika saya ada di kamar mandi Jadi ternyata Ginjal saya ini bocor Dan saya nggak tahu Santai aja gitu Ternyata bocor gitu Jadi Apa Karena saya Terlalu capek Itu Saluran ginjal itu Kegesek Jadi keluar darah Waktu itu saya berpikir Oh iya Karena saya Terlalu sering Belajar terlalu malam Lupa minum Nah Bapak Ibu Pelajarannya adalah Minum air 2 liter Per hari ini Bukan pesan sponsor ya Cuma itu berpengaruh Ternyata Jadi pagi hari Minum air Malam hari Minum air Ternyata itu bisa Mencegah kita Untuk mendapatkan Penyakit yang namanya Hematuri Nah pada saat itu Saya udah Tidak mendapat Rekomendasi Untuk saya Mendaftar beasiswa Bapak Ibu Tampaknya konyol ya Cuma karena Kurang minum Untuk mendapatkan Beasiswa Menjadi gagal Bener Bapak Ibu ya Jadi karena Lupa bawa Aqua Nggak boleh Ngikut Program beasiswa Anggapnya gitu aja Nah Saya terkena Penyakit Hematuri Ternyata ketika ditanya Dok Penyakit Hematuri itu Apa ya Oh ini penyakit bahaya Kamu kalau ini Hilang Ginjal tinggal punya Satu gitu Kalau ginjal Kamu habis Game over Dokternya bilang gitu Oh gitu ya Jadi harus apa dok Minum obat teratur Oke Akhirnya saya minum obat Dok Masih bisa nggak Saya dapat beasiswa Boy Saya ini Pejabat negara Saya memberikan Rekomendasi yang Objektif Jadi ternyata Cerita saya untuk Mendapatkan beasiswa ini Flashback ke Saya waktu Kembali ke Saya waktu itu Mendaftar Universitas di Jakarta Saya terkena penyakit Ginjal dan saya harus Operasi Yang ternyata Baju ginjal itu Keluar Jadi saya mulai Sekarang mulai Aware Oh ternyata minum itu Penting Nah Cuma masalah minum Itu bisa berdampak Luar biasa Kepada kehidupan kita Akhirnya Dok Saya mau Mau dapetin ACC Dok Gimana caranya Oh nggak bisa Ternyata Dokter yang memberikan Larangan Untuk saya tidak boleh Dapat beasiswa Itulah dokter Umum Nah Saya bersekeras Untuk menemui dokter Spesialis penyakit dalam Nah Akhirnya saya bilang Kamu yakin Kamu tidak apa-apa Tidak apa-apa Waktu itu saya berkata Kalau saya bisa sakit Maka Bapak Yahweh Yang akan sembuhkan saya Amin Waktu itu Akhirnya saya mendapatkan ACC Untuk saya bisa Mendapatkan beasiswa Ini saya bilang Ada ACC Akhirnya saya mendapatkan Surat dokter Orang lain dapat surat sehat Kayaknya biasa Saya dapat surat dokter Kayaknya seneng Telepon ke ibu saya Saya dapat surat dokter Kayak dapat mobil aja Kayak dapat mobil Yang baru Nah ini sangat suka cita Waktu itu Nah Setelah saya mendapatkan Surat dokter Kemudian Saya Apply Ke Beasiswa ini Ketika apply Banyak sekali Syarat-syarat Yang harus saya penuhi Bapak ibu Ada yang pernah ngurus SKCK Bapak ibu Surat keterangan cakep Dan KC Oh bukan ya Surat keterangan Cakep dari kepolisian Ada yang pernah mengurus Ada yang belum pernah mengurus ya Oh karena saya yakin Bapak ibu semuanya baik-baik semua Di sini Jadi gak pernah mengurus Jadi Kalau kita mau daftar PNS Kalau kita mau daftar Suatu lembaga Kita dimintain Kita diminta Untuk menyerahkan surat keterangan Baik Atau tadi apa ya Cakap Surat Dimana kita Polisi menyatakan Bahwa kita tidak memiliki Track record Atau Apa ya Kasus Yang Sampai ke polisi Jadi tidak punya Tindakan-tindakan kriminal Gitu ya Nah Waktu itu saya mendaftar ke SKCK ini Ke polisi Bapak ibu tahu Di Jakarta itu Ada Singkatan namanya UUD Apa bapak ibu Oh ujung-ujungnya duit Benar Jadi semua itu Ujung-ujungnya duit Gitu ya Nah ternyata saya dapat Karena KTP saya Adalah KTP Jakarta Pusat Waktu itu saya Harus Berhadapan dengan polisi Saya kira Saya harus Menyerahkan Uang Saya melihat ada beberapa Yang mulai menyerahkan uang Cuma saya tidak pikir Itu adalah sebuah Sogokan atau apa Namun Bapak Yahweh Tolong saya lagi Ternyata Ada ibu-ibu Yang kenal Dengan ibu saya Dan saya ingat Ibu Ibu saya ini Sering Bertemu dengan Seorang ibu ini Dan ibu ini Menyapu Kerjaannya Menyapu di Polres Jadi tinggalnya Dekat dengan rumah saya Dan ini ternyata Pekerjaannya nyapu di jalan Dan waktu itu Ibu saya bertemu Oh ibu mau Daftar buat Boike Karena tahu nama saya Buat Boike Iya Ibu saya bilangnya Bayar berapa ya Di dalam ya Oh murah-murah Sama saya saja Jadi dibantuin Nama ibu ini Dan waktu itu Akhirnya saya dapat SKCK dengan sangat mudah Jadi bapak ibu Sepertinya untuk Mendapatkan beasiswa Itu kayaknya Oh yaudah Administrasi itu tinggal Kasih fotokopian Cap Kasih Dan waktu itu Saya ingat Ijasah SMA saya Itu hilang Ketika saya Diusir dari rumah Jadi waktu itu Saya pernah mengalami Kejadian saya Diusir dari rumah Berantem Dengan Bapak tiri saya Saya diusir dari rumah Kemudian Ijasa-ijasa saya Yang tebel Termaksud akte Baptis saya Itu Hilang Jadi saya gak punya Akte lahir Saya gak punya Nilai-nilai SMP SMA Semuanya hilang Dan hal itu Buat saya Sangat sulit sekali Untuk saya dapatkan Ijasa yang Baru Bapak ibu Kalau ijasa hilang Biasanya gak bisa diganti Bapak ibu ya Karena kita harus Dapat surat polisi Dan waktu itu Saya membuat percanaan Bahwa Ijasa saya hilang Dari situ Akhirnya saya bisa Mengurus ijasa tersebut Dengan cepat Tes administrasi selesai Setelah tes administrasi Ada yang namanya Tes tertulis Jadi kalau Mau masuk SMA Ada tes tertulis ya Nah ini serunya Bapak ibu Saya akan cerita Sesuatu yang Luar biasa Kalau kita berpegang Teguh Kepada Kuasa dari Bapak Yahweh Jadi waktu saya datang Hari Kamis Ternyata Tes tertulis itu Sudah dilakukan Pada hari Rabu Untuk kloter berikut Sebelumnya Jadi nama saya kan Depannya B Jadi yang namanya Depannya A Itu sudah melakukan tes Nah kemudian Ternyata teman-teman saya Ada yang bilang Boy soalnya sama Soalnya sama gitu ya Malam hari sebelum saya tes Soalnya sama Boy soalnya sama Oh soalnya apa Saya tanya Ini dan ini Versi A dan versi B Oh gitu ya Akhirnya semua orang Mengerjakan versi A Yang pertanyaannya lebih mudah Hari berikutnya Saya bilang Oh Soal versi A itu Soalnya ini Versi B soalnya ini Bapak ibu Kalau ada soal yang sama Soal yang sulit Dan soal yang susah Namun poinnya sama Bapak ibu Kerjakan yang mudah Atau yang susah Yang Apa Susah Yang mudah ya Bapak ibu Dan waktu itu Saya kerjakan Soal yang susah Saya berpikir Waktu itu Oh saya gak bisa Menguasai ilmu Yang gampang ini Jadi Soal yang pertama itu Tentang narkoba Jadi saya gak tahu Tentang narkoba Kemudian soal yang kedua Tentang globalisasi industri Jadi Saya lebih senang Dan waktu itu Jawaban saya berbeda Dengan ke enam teman saya Kelima teman saya Akhirnya dari tes Tertulis Saya menjalani tes Yang namanya wawancara Bapak ibu pernah diwawancarai Kalau bapak ibu bekerja Pernah Saya pasti diwawancarai Bapak ibu ya Dan yang mewawancari saya Itu adalah Dua Orang profesor Dan satu orang dokter Di bidang Psikologi Bapak ibu Ketika saya datang Membawa tas Kemudian saya duduk Hal apa yang dilakukan pertama Bapak ibu Ketiga juri ini Ketiga penanya ini Cuma duduk diam Diam aja Diam Ini saya pikir ini orang robot Atau lagi mikir gitu ya Terus Jangan-jangan saya ada yang salah gitu ya Makanya saya dicuekin Ternyata Saya baru tahu Ini adalah sebuah tes Tes inisiatif Jadi kalau ada orang diem Itu ada tesnya Kelihatan gak Ini orangnya tuh inisiatif atau enggak Akhirnya Bapak ibu Nama saya Boyke Ini Oh ternyata orang tersebut Oh iya Saya tuh Berekspektasi Kamu bisa menanya Oh iya Saya kira tadi ada apa-apa Akhirnya nanya Akhirnya cair Pertanyaan-pertanyaan ini Yang akan saya sharing Ke bapak ibu Apa yang saya jawab Dari pertanyaan ini Dari pertanyaan yang menjadi Tes saya Saya akan share ke bapak ibu Pertanyaan-pertanyaan Yang menyentuh hati Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa membuat Orang menangis Yang saya lihat Kanan-kiri Ada yang sampai marah Ada yang gebrak-gebrak meja Ada yang sampai Nangis Karena ternyata tugas Dari dokter psikologi ini Untuk Aduh bahasanya apa Ngoprek-ngoprek Apa ya Mengorek ya Bahasa Indonesia tuh Kayak cari-cari Orang ini tuh Jeleknya apa sih Bapak ibu Kalau dicari-cari Kesalahannya Marah gak sih Bapak ibu Marah dong ya Wah kamu nih Keset Wah kamu nih ini Dicari kesalahannya gitu Jadi cari kesalahannya Ditanyain Nah Ada pertanyaan Yang membuat saya Bisa Mengeluarkan Siapa jadi Jadi diri saya Sebenarnya Waktu itu ada Satu pertanyaan Bapak ibu Kalau pengen punya mantu Kalau pengen punya mantu Ini pertanyaan yang Bapak ibu Menurut saya Walaupun saya belum Menikah Bapak ibu ya Itu Bisa ditanyakan Kepada calon mantu Bapak ibu Karena ini Saya dapat Akhirnya saya dapat Pelajaran dari Dari dokter Psikologi ini Bapak ibu Tahu pertanyaannya apa Pertanyaannya Simple Apa Visi Hidup Saudara Apa Visi hidup Saudara Ada yang Anak muda Ada yang beranti Kasih Visi hidup Anak muda Ada yang berani Ada yang berani Punya visi hidup Visi hidupnya Apa Ada yang punya Visi hidup Boleh Angkat tangan Saya boleh dengarkan Satu visi hidup Bapak ibu Ada yang berani Angkat tangan Silahkan Bapak Gimana Pak Ada visi yang Merubah Impian Jadi kenyataan Saya gak dengar Anak muda Punya visi hidupnya Apa Bapak Ada Visi hidupnya Apa Menikah di usia muda Mendapatkan keturunan Sebanyak-banyaknya Ini jadi sukses Semua orang Ini jadi sukses Waktu itu Bapak ibu Jawaban saya Benar-benar Jawaban yang Saya inginkan Dan Hal-hal Yang saya kira Itu akan menjadi Neraka Buat saya Di tengah wawancara Berubah menjadi Sesuatu yang Menyenangkan Buat saya Untuk saya jawab Visi hidup saya Saya waktu itu Jawab Bapak ibu Visi hidup saya Adalah Memaksimalkan Seluruh potensi Yang saya miliki Baik itu Pikiran Waktu Tenaga Harta saya Untuk Saya kembangkan Menjadi Lebih lagi Memaksimalkan Talenta saya Untuk saya bisa Memberkati Mahluk-mahluk Hidup yang ada Di luar sana Tidak cuma manusia Namun saya bisa Berbagi Untuk Anjing Untuk kucing Saya bisa Memberikan kontribusi Dan buat saya Itu merupakan Visi hidup saya Yang saya ingin Kejar Yang saya ingin Capai Bapak ibu Kalau dengar Visi hidup yang Seperti itu Bapak ibu Kira-kira Kalau saya jadi Calon mantu Diterima gak ya Bapak ibu Oh gak Gak liat Gak liat muka Gak liat apa Cuma bisikin Jadi Waktu itu ada yang bilang Kamu jawab Kayak gitu Ada teman saya Yang saya ceritakan Itu mah jawaban Normal Buat saya Yang penting Kita bisa Menyakinkan Orang itu Dan bisa menular Bapak ibu Orang yang semangat Sama orang yang ngantuk Orang yang ngelokro Beda gak Tatapan matanya Udah beda gak Beda ya Ini ada yang Capek Cuma yang ini Semangat Nah Ditanyakan visi hidup Saya bisa jawab Yang kedua Pertanyaan yang aneh-aneh lagi Boy Kapan terakhir kali Kamu Merasakan Sedih Yang amat mendalam Nah Dari pertanyaan itu Saya mulai melihat kanan-kiri Udah banyak yang nangis nih Udah banyak yang nangis Karena cerita sedih kan Cerita sedih harus apa Nangis Kayaknya sedih banget Sedih gitu Waktu itu Saya malah sebenarnya Gak sedih Bukan sebenarnya Maksudnya Saya Posisi netral Saudara terkasih Ada yang bisa sharing Kapan Saudara terkasih Merasakan kesedihan Ada yang mau sharing Nah Saya memberikan kesaksian saya Waktu itu saya ditanyakan Kapan saya merasa sedih Dan jawaban saya Waktu itu saya bilang Saya merasa sedih Ketika saya SMP Merasa sedih sekali Ketika waktu itu Saya SMP dimana Saya mendapati Ternyata orang tua saya Berpisah Walaupun Orang tua saya Belum bilang kepada saya Bahwa mereka berpisah Waktu itu sangat sedih sekali Saya beri cara Sangat sedih sekali Bu Anak SMP Dihadapkan dengan situasi Mendapati sendiri Bahwa orang tuanya Sudah berpisah Buat saya sangat berat Dan akhirnya Saya berkata kepada Juri atau panelis Namun saya melewati Masa sedih itu Dengan luar biasa Saat saya SMP Saya beruntung Saya bisa bertumbuh Di tempat ini Waktu itu pelarian saya Bukan ke hal-hal yang negatif Namun saya waktu SMP Saya melayani tempat ini Saya ingat saya bermain banner Di sini Mungkin papi saudara Ingat saya main banner Dengan saudara Obaja Obaja Matan itu bermain banner Sama Ayakno gitu Main banner Dan itu saya waktu itu Yaudah jalan aja Bayangkan seorang anak SMP Berpikir yaudah jalan aja gitu Nah Hal ini yang membuat Mungkin Juri ini jadi Apa ya Tersentuh dengan jawaban saya Dan saya bilang Bapak Ibu ini terjadi Dan yang terakhir Pertanyaan yang Saya share Pertanyaan-pertanyaan inti Bapak Ibu Siapakah Orang yang berpengaruh Dalam hidup Bapak Ibu Kalau saya boleh bertanya Ada yang boleh menjawab Ada yang bisa bantu saya menjawab Bisa menjawab Ya no Siapa Yang paling berpengaruh Boleh bantu jawab Bapak Bapak Namun waktu itu Saya berkata Orang yang paling berpengaruh Dalam hidup saya Adalah kakek saya Saat itu saya bisa berkata Ibu saya Bapak saya Namun saya berkata Kakek saya Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih Ketika saya Di SMP ada disini Kakek saya yang tadinya Seorang pejuang Veteran Mengajarkan saya Nilai-nilai Keluhuran Boy Dadi uwangki Ojongoyo Ojongoyo itu Bahasa Inggrisnya apa ya Jangan Apa ya Grusak-grusu kali Apa ya Bahasa Indonesia Jadi Ojongoyo lah Jadi kayak Beban gitu ya Kakek saya mengajarkan Untuk saya Ojongoyo Kemudian Ingat boy Perjuangan kamu Bukan melawan Orang lain Perjuangan kamu Adalah melawan Apa yang ada di cermin Surah terkasih Yang ada yang di depan cermin Siapa Diri sendiri Dan itu yang Sangat susah Untuk kita kalahkan Namun saya yakin Hal itu Kalau kita konsisten Kita bisa mengalahkan Diri sendiri Dan itu saya ceritakan Karena ini Terus saya tambahkan Sesuatu kata-kata Yang muncul Dalam diri saya Bapak ibu Saya selalu semangat Dalam menjalanin hidup Karena saya Pengen melihat Kakek saya Yang ada di surga Yang saya yakin Ada di surga Tersenyum melihat saya Ketika saya semangat Dan saya yakin Saudara-saudara Yang memiliki Orang-orang terkasih Yang saya yakin Sudah ada di surga Kalau kita melakukan Dengan semangat Mereka akan tersenyum Melihat semangat Dan spirit Bapak ibu Semua saudara Terkasih Amin Mereka melihat Semangat yang Luar biasa Akhirnya Wawancara selesai Saya berkata Terima kasih Bapak ibu Atas wawancaranya Wawancara berlangsung Satu jam Apa yang terjadi Yang ini Yang ketiga Ketiga Apa Ketiga Penanya ini Malah kepo Kepo itu Bahasa Ini ya Bahasa Kepo apa ya Penasaran Ini bahasa Jakarta Kepo Kepo Penasaran Jadi Boi Boleh gak cerita Setengah jam lagi Waduh Ini kok malah Saya suruh cerita Saya tertarik Ini cerita kamu Kayaknya Ini Kayak Nah yang lucu Penanyaannya tuh Apa yang gini Terus Terus Nah itu lucu Orang lain tuh Ada yang nangis Nangis Pesertanya ada yang nangis Ada yang dibikin marah Yang saya malah Cerita aja Kayaknya seneng Wah kamu Ini ya Jadi kayak malah Seneng Ternyata Kamu ini ya Jadi seneng Cerita Kehidupan Nah Setelah saya menjalani Wawancara Akhirnya Saya Menunggu Masa-masa Untuk saya Mendapatkan pengumuman Kalau melamar Biasanya kalau melamar Jawabannya Ya atau Tidak Benar Bapak Ibu Kalau melamar Perempuan Jawabannya Ya atau tidak Benar ya Pak ya Ya atau tidak Nah ini lagi Ibaratnya ngelamar orang Jawabannya Satu bulan lagi Jadi Kalau digantungin Rasanya apa Kalau digantungin Yang muda-muda Kalau digantungin Rasanya apa Nggak enak ya Itu kayaknya Tiap hari itu Tiap hari itu Saya ngeliatin handphone Kapan ya pengumuman Itu Aduh Rasanya itu Apa ya Galau ya Bahasa serang itu Kayaknya galau gitu ya Bukan galau Cuma Apa ya Gelisah lah Gelisah cuma yang Gelisah-gelisah banget Cuma Ngeliatin handphone Gitu ya Belum ada pengumuman Padahal tahu Pengumumumannya Sebulan lagi Cuma Aduh Kapan ya Kapan ya Aduh Nah Waktu itu yang saya lakukan adalah Meminta Bapak Yahweh untuk bilang Dan saya waktu itu meminta Bapak Yahweh Saya pengen kuliah di luar negeri Dan saya bilang Apapun yang terjadi Itu yang terbaik untuk saya Dan saya sangat suka Dengan jawaban orang Ketika saya bilang Pak Doakan saya Saya mau kuliah di luar negeri Ada orang yang jawabannya Wah pasti bisa Wah kamu mah pasti bisa Cuma bukan itu jawaban yang saya inginkan Ternyata yang jawaban yang saya senang adalah Boy Apapun yang terjadi dalam hidup kamu Itu yang terbaik Bapak Ibu Kadang kita meminta sesuatu Kita belum mendapatkan Kita kadang marah Namun ternyata itu yang terbaik Kita mau minta mobil satu Gak dapat mobil Ternyata tahun depan dikasih mobil dua Pernah kejadian Bapak Ibu Seperti itu Kita minta Minta bolpen Ternyata Gak dikasih Ternyata besok dikasih bolpen dua Ada yang Kejadian ya Pernah ya Bapak Ibu Kita minta sesuatu Cuma digantikan oleh sesuatu yang lebih besar Yang lebih dasyat Benar Bapak Ibu Pernah ngalamin Luar biasa ya Nah Akhirnya Tanggal 10 September pengumuman 10 September pengumuman Itu saya mendapatkan Pengumuman Hal yang saya dengarkan adalah Teman-teman bikin grup Boy Nah karena pengumumannya ini Gak bisa diketahuin di internet Jadi gak ada Gak ada listnya siapa yang lulus Itu Privasi dari email Jadi tiap orang itu di email Jadi saya gak bisa tahu Kalau teman saya lulus dari website Itu gak tahu Jadi harus tanya Teman saya yang di grup Mulai Mulai berkata Boy Belum lulus nih Wah Mulai baca Aduh belum lulus Yang ini pinter Teman saya yang mendaftar Beasiswa Itu IP-nya itu 4 Lulusan UI Fakultas Hukum Ngambil Internasional Law Jadi bayangin Kalau kita bertemu dengan Anak IP 4 Sudah pasti pinter kan Ternyata gak lulus Nah saya yang IP-nya di bawah Teman saya Deg-degan Kemudian teman saya Ada juga yang ngambil Jurusan Waktu itu saya lihat Jurusan probiotik Jadi Beasiswa ini Diberikan kepada Orang-orang yang Memiliki keunikan Keunikan tersendiri Jadi jurusannya itu Aneh-aneh Ada yang jurusan Perfilman Ada yang jurusan Probiotik Terus ada yang Meneliti semut Apa saya pikir Ngapain ini orang Meneliti semut Oh ternyata semut Bisa buat penelitian Ada yang pernah ada Terapi semut Jadi untuk pengobatan Ada yang gak lulus Bila gak lulus Gak lulus Waktu saya lihat Pengumuman Saya cuma diem Oh yaudah Gak lulus Saya waktu itu Udah pasrah Yang paling pintar aja Gak lulus Namun apa yang terjadi Waktu itu saya bilang Jadi saya dapat email ini Saya attach Jadi Bla-bla-bla Peserta Substansi Beasiswa pendidikan Indonesia Berdasarkan ini Dilaksanakan segini Bandung Beritahukan Dinyakan lulus Speedless Atau Saya gak bisa berkata-kata Waktu itu Saya membuka Pengumuman ini Ada di kantor Dan siapapun Orang yang ada Di depan saya Saya peluk Gak peduli itu Perempuan gak Saya pelukin satu-satu Ada OB Saya pelukin satu-satu Woy lulus Lulus Senang sekali Bapak Ibu Bayangin Perjuangan yang Menurut saya Gak gampang Berbuah hasil Saya bisa lulus Nah Waktu itu Saya berpikir Bapak Yahweh Amat saya itu Terlalu baik Saya masih banyak Kekurangan Bapak Yahweh Bisa cukupkan Apalagi Dengan orang-orang Yang setia Kepada Bapak Yahweh Dia akan Luar biasa lagi Untuk memberikan Sesuatu kepada kita Amin Nah Akhirnya saya bisa lulus Jadi Senang sekali Saya bisa lulus Waktu itu Waktu itu Saya langsung bilang Papi hari berikutnya Papi Saya lulus Dan saya denger Berita bagus juga Dari Papi Oh Papi mau pergi Ke Eropa Dan saya sangat Suka cita gitu Jadi senang ya Yang satu berita bahagia Yang satu berita bahagia Berita bahagia Jadi Jadi dua Jadi senang gitu Dan waktu itu Saya bilang Papi saya mau pulang Dan baru hari ini Saya datang ke tempat ini Yang tadinya Saya kira Pagi dan sore Saya akan datang Untuk mendengarkan Pengajaran dari Papi Sharing dari Papi Ilmu Firman Tuhan Yang dari Papi Ternyata saya disuruh Maju ke depan Yaudah Saya Yaudah Dengan senang hati Untuk saya berbagi Bapak Ibu Cerita ini Buat saya masih Seperti dongeng Yang kayaknya Oh bisa juga ya Ketika Bapak Ibu Punya anak Saya sharing kepada Bapak Ibu yang punya anak Mendapatkan beasiswa Sesungguh sesuatu Yang luar biasa Dan saya yakin Suatu saat Bukan Hanya saya Yang bisa sharing Di tempat ini Saya mendapatkan Beasiswa Namun Keturunan-keturunan Dari Bapak Ibu Anak-anak Dari Bapak Ibu Dan remaja-remaja Yang ada di tempat ini Itu bisa mendapatkan Hal yang saya rasakan Bahkan lebih Amin Jadi Saya sangat senang Nah Saudara terkasih Saya ingin berbagi Apa yang saya lakukan Dan saya akan Memberikan sebuah Cerita-cerita Yang bisa Menginspirasi hidup kita Semuanya Apa yang bisa kita pelajarin Dan lakukan Untuk menjadi manusia Yang lebih baik Saya selalu punya prinsip Tidak mudah Berpuas diri Ada yang Puas dengan Pekerjaan Bapak Ibu Saudara Sekarang udah puas Udah punya Mobil Udah punya rumah Keluarga tenang Kemudian Tidak ada Tidak ada Pertengkaran Dalam keluarga Kayaknya tenang Namun ternyata Mudah berpuas diri Itu bisa memberikan Suatu efek Yang namanya Convert zone Tau Bapak Ibu Convert zone Convert zone tuh Kalau udah duduk Udah enak Udah pewe Posisi pewe Tiba-tiba disuruh Pergi gitu Enak gak? Gak enak ya? Nah ini banyak yang terjadi Dalam kehidupan kita Sudah enak Apapun enak Cuma kita berpuas diri Jadinya kita Kayak gak ada tantangan lagi Hidup ini Padahal Untuk kita bisa Lebih berkembang Kita butuh Namanya tantangan Nah ini hal yang kita Bisa pelajarin Ternyata kita tidak boleh Selalu berada di posisi Yang sekarang enak Kita boleh syukurin Namun apalagi yang ada Kalau kita semakin Kaya Sebagai contoh Kita semakin kaya Dalam harta Berarti kita harus Memberikan semakin Lebih Nah itu yang menjadi PR Orang-orang kaya Uangnya semakin bertambah Cuma yang diberikan kepada Untuk berkontribusi Untuk negara Untuk sesama Gak Gak seimbang Nah ini yang menjadi PR untuk kita Untuk tidak mudah Berpuas diri Saya seneng Di warta jemaat Sekarang ada Belajar bahasa Ibrani Saya ini Tadi Saya itu tadi gak Lupa minta Warta jemaat Akhirnya Punya siapa Saya ambil Minta tolong Siapa tadi Pinjem warta jemaat Ternyata ada Tiap hari Belajar bahasa Ibrani Bener ya Bapak Ibu ya Itu buat saya Sesuatu Wah ini luar biasa Kalau kita diem pun Kita gak akan bisa Bahasa Ibrani Oh ternyata Jemaat disini Belajar bahasa Ibrani Dan saya seneng Apalagi ada Gambar buah-buah Tadi Oh kiwi Anggur Ini saya merasa Seneng gitu Dan saya yakin Yang membuat Warta jemaat tersebut Menjadi berkat yang luar biasa Amin Cuma buah Anak kecil pun bisa belajar Oh anggur Ini Oh buah Ini banana Apa Dan itu Luar biasa Jadi saya bersyukur Gembala yang ada di tempat ini Bukan gembala yang Yang Ya Kelasnya Kelas mental tempe Gitu ya Cuma ini kelasnya Kelas dunia gitu Papi Yang saya suka gitu Papi Belajar gitu Wah sekarang bisa ada Ngerekam pakai handphone canggih Kemudian saya tadi mengamati Disini ada lampu Kemudian ada jam Gitu Kayak Gak gampang untuk kita bisa berpikir Selangkah lebih maju Sama dengan cerita papi Yang tadi pagi tentang Sakeus Dimana kita harus Lebih cepat untuk kita Bisa maju Gitu Nah Yang kedua adalah Ternyata kita mempelajari Semakin besar tekanannya Maka kita harus mengeluarkan Gaya yang makin besar Ada yang pernah mobilnya mogok Ada yang pernah mobilnya mogok Wah gak pernah mogok ya Mobilnya baru semua Pernah ya Pasti pernah ya Kalau mobil didorong Kan macet nih mobilnya mogok Didorong Itu Supirnya harus masukin Persnelengnya gigi Gigi 2 ya Itu harus pas kan ya Nah itu harus Kita harus Tekanan yang diberikan oleh orang belakang kita Dengan gaya Itu kita timingnya juga harus pas Nah Bapak Ibu Untuk lebih memudahkan Apa yang namanya Berpuas diri Dan tekanan Sebanding dengan gaya Jadi kita kalau ditekan Itu harusnya kita bersyukur Ada tekanan Kalau gak ditekan Kayaknya Ah biasa-biasa gitu ya Saya ada sebuah video Yang bisa memberikan Penjelasan lebih mudah Bisa dibantu Videonya Yang 1-2 Bapak Ibu Video ini Adalah video Yang bercerita Tentang Seekor elang Yang ditekan Jadi kita akan Saksikan bersama Sudah suaranya bisa Suaranya bisa Di bawah Kayaknya Nah Judulnya adalah Depus Sebuah tekanan Seekor elang Memiliki anak Membawa elang tersebut Kesarangnya Sang Ibu Penuh dengan emosi Perasaannya dia Bergetar Perasaannya tuh Kacau Dia berpikir Aduh Anak saya Harus saya Ajarin terbang Namun anak saya Masih takut Anak tersebut Apakah bisa terbang Atau tidak ya Dengan sayapnya Sang anak Yang umurnya Belum dewasa Bertanya kepada Sang Ibu Kenapa Saya harus berada Di atas sana Di tempat Yang jauh Dari daratan Di atas Batu Pegunungan Sang Ibu Menyakinkan Di bawah kepak kalian Tidak ada apa-apa Yang ada Hanya Angin Sang anak bertanya Apakah mungkin Saya bisa terbang Dengan sayap itu Iya kalau bisa Kalau tidak gimana Sang Ibu berkata Ini waktunya Cuma misi Belum selesai Misi belum selesai Dan final Satu tugas final Dari seorang Ibu Elang Adalah Menyuruh Anaknya Memberikan Tekanan Sang Elang Kemudian Memberikan Kesempatan Kebaan anaknya Untuk bisa terbang Bagaimana caranya Dia menjorokkan Anaknya Satu-satu Supaya Anak-anak Elang Tersebut Bisa terbang Ternyata Sekor Elang Memiliki privilege Untuk dia bisa terbang Tinggi dari atas Batu Sarang batu Dan depus Atau tekanan Itu merupakan Hadiah yang luar biasa Untuk seekor Anak Elang Dan itu merupakan Sebuah Kecintaannya Terhadap anak Dan satu demi satu Elang tersebut Menyuruh Anaknya Untuk terbang Dan dia Mendorong Anaknya Bapaknya bisa Rasakan Anaknya Didorong Ke dalam Terbang Dan akhirnya Anak Elang Tersebut Bisa terbang Terbang Bayangkan Kalau tidak ada Tekanan Elang tersebut Tidak akan Bisa terbang Bapaknya Karena dia akan Merasa takut Dan akhirnya Tekanan itu Kadang kita Membutuhkan Tekanan tersebut Dan kita juga Butuh memberikan Tekanan Mungkin kepada Saudara Anak-anak Ibu Supaya kita Bisa bertumbuh Dan itu Bisa menjadi Sebuah hadiah Yang luar biasa Bagi seorang Anak Bagi seorang Saudara Bagi seorang Setiap Insan yang ada Dan itu akan Mengubah Kehidupan Seseorang Selamanya Jadi Tekanan ini Itu bisa Merubah Kehidupan kita Yang tadinya Kita kira itu Adalah sebuah Hal yang Aduh kok ada Tekanan sih Saya selalu berpikir Aduh kenapa sih Orang tua saya Harus berpisah Kenapa sih Saya Tidak punya Uang Zaman dulu Saya ingat Saya tuh Tidak punya motor Kenapa sih Saya tidak punya motor Ternyata Tujuannya adalah Supaya saya bisa Memberikan motor Kepada ibu saya Kepada saudara saya Lebih cepat Daripada orang lain Ternyata itu Jadi Ada sebuah artikel Tentang Judul risetnya adalah Mengapa Anak-anak pintar Ketika dewasa Ketika dewasa Mereka mengalami Yang namanya Kegagalan Mereka yang Mengalami namanya Bertengkar Dengan istri Atau suami Itu ternyata Ada risetnya Profesor Renat Kasali Profesor dari Universitas Indonesia Dia berkata Karena sekarang ini Tipe-tipe orang tua Ini Saya sharing ya Tipe-tipe orang tua Itu membuat Seorang anak Melakukan sesuatu Menjadi mudah Bu Makan KFC Beli Bu Ke gereja Beliin motor Beli Di sisi lain Benar Kita bisa memberikan Sesuatu yang Itu merupakan Apa ya Kelebihan dibanding Orang tua yang lain Orang lain Gak bisa beli mobil Kita kasih anak mobil Jadi Kita kasih aja Kasih Karena anak Keduh nangis Bapak Ibu Kalau anaknya nangis Paling gak tahan Benar Bapak Ibu Minta permen Gitu ya Itu pasti gak tahan Rasanya Nah Kita bisa memberikan Sesuatu tantangan Kepada anak tersebut Oke Saya berikan ini Kalau kamu bisa ini Kalau gak Oke Saya gak kasih kamu mobil Karena belum waktunya Kalau kamu bisa beli mobil sendiri Baru itu bagus Jadi Kadang tuh Tekanan itu Dibutuhkan Kepada anak-anak Yang kita miliki Ini saya belum punya Anak Ngomongin anak Jadi Tekanan itu Kita bisa berikan Kepada Anak-anak dari Bapak Ibu Gitu loh Jadi Kita bisa Kasih tekanan Kita bisa kasih challenge Gitu Untuk anak-anak tersebut Jadi Mentalnya tuh Jadi terbangun Bukan mental yang Gampangin Nah sekarang gampang Naik mobil aja Gampang ini Cuma mental itu bisa dibangun Nah Yang kedua adalah Tekanan Yang pertama Jangan berpuas diri Nah Yang ketiga Berpikirlah positif Ini selalu banyak ya Berpikir positif Nah Saya punya sebuah analogi Saya yakin disini ada jemaat Yang Masih berusia Masih berusia 15 tahun ada Boleh Bantu saya ke depan Sini-sini Yang main tamburin sini Sini depan Kedepan 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 ya Kedepan dulu Kedepan Bapak Ibu berpikir positif Gak apa-apa Maju Gak apa-apa Maju Gak diapa-apain di depan Sini Ini ya Saya pingin Nah ini Sekarang di atas nih Dilihat semua orang Siapa namanya Silva Silva tunggu sebentar ya Bapak Ibu Berpikir positif Ternyata itu Bisa Merubah Pikiran-pikiran kita Yang negatif Saya akan membawa Sebuah peragaan Jadi ini bukan sulap Tunggu saya Satu sampai dua menit ya Bapak Ibu Bapak Ibu Ini sebuah teh Boleh Bantu pegang Ini adalah sebuah teh Teh ini adalah pikiran-pikiran negatif kita Ada yang bisa lihat ya Teh Kotor ya Dan kalau kita berpikir positif Saya bisa sulap teh ini Menjadi putih Percaya Bapak Ibu Ada yang pernah melihat ya Cuma kita lihat ya Benar-benar gak ya Yang di tipi-tipi itu benar gak ya Ini bukan Daddy Corbusier Bukan juga yang Siapa yang Prok-prok-prok Jadi apa gitu ya Maju dikit Awas basah Ini adalah pikiran positif kita Apabila kita memiliki pikiran positif Kita memberikan makan kepada otak kita Pikiran-pikiran positif Itu pikiran kita akan menjadi positif Dan perbuatan kita akan menjadi positif Kita lihat ya Bapak Ibu Awas Satu Kuria Saya bawa Pikiran positif lagi Dua Pikiran positif lagi Terakhir pikiran positif lagi Berubah Bapak Ibu Jadi putih Kalau kita selalu memberikan makan Terima kasih Bantuannya Terima kasih Kalau kita memiliki pikiran positif setiap hari Maka gelas yang tadinya kita ibaratkan Sebuah pikiran kita yang negatif Itu akan berubah menjadi putih Terlihat ya Bapak Ibu Mudah ya Dan kita harus kasih makan pikiran kita Itu sesuatu yang positif Bagaimana kita berpikir positif Bergaul dengan orang positif Kemudian kita bisa membaca buku Lihat video Dan ini sangat luar biasa loh Kayaknya sih Ini bukan sulap Cuma memang ternyata Ada hukum yang mengatur Kalau kita kasih positif-positif terus Lama-lama Akan menjadi Hal yang Positif Gitu Saya akan pinggirkan sebentar Yes Oke Bapak Ibu Melihat Mudah 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 membayangkannya kan Jadi ternyata berpikir positif Itu Kalau kita berpikir positif Yang tadinya Butrak gitu ya Burak gitu ya Hanya itu bisa memberikan Perubahan dalam hidup kita Jadi itu yang namanya berpikir positif Terakhir Yang keempat Masih ada yang keempat Berbagilah Kalau kita mendapat Maka harusnya kita bisa berbagi Dan ini yang menjadi remah saya hari ini Kalau saya mendapatkan sesuatu pengalaman Saya mendapatkan beasiswa Saya pun siap ketika ada anak remaja Nanti anak dari saudara terkasih Tanya kepada saya Bagaimana mendapatkan beasiswa Dengan senang hati Saya mengajarkan cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut Dengan senang hati Saya memberikan Bagaimana strategi-strategi yang ada Karena saya mendapatkan sesuatu tersebut gratis Tidak ada yang bayar Kecuali les tadi ya Ada harga yang harus dibayar Namun saya bisa memberikan Suatu masukan Jadi berbagi Nah Selain saya berbagi Dengan anjing-anjing yang tadi Yang di Pantiasuan Saya memberikan anjing Anjing tetangga itu makan Nah itu memberikan Sebuah kesempatan yang luar biasa Sebuah Hal berbagi yang kecil Akan merubah hidup saudara Dengan luar biasa Saya ingat Tadi saya pulang Dari gereja Ada orang yang bawa kerupuk Saya coba bantuin Melihat senyumnya aja Senang sekali Tanyain ibu Bade Wangsulpundi Oh tengbon polo Oh enggak Satu arah Oh enggak Maturnuun mas Senang gitu ya Walaupun cuma ngangkatin kerupuk Cuma kayaknya senang gitu ya Waktu saya pulang ke Magelang Itu senang banget naik angkot Kalau ada yang ngantrin Saya mau naik angkot Menikmatin kota Magelang Cuma Disitu kita bisa melihat Fenomena-fenomena kehidupan Di angkot itu bertemu dengan Ibu-ibu Ketemu dengan bapak-bapak Mau kemana Itu jadi sesuatu yang membuat Senang Kalau bisa melihat senyumnya mereka Nah Saya memberikan satu video Untuk kita lebih mengetahui Apa yang namanya berbagi Ternyata berbagi itu Bisa memberikan suatu Impact yang luar biasa Yang bisa merubah hidup Mulai nomor 4 Nah ini videonya Saya Sebuah iklan dari Thailand Yang saya ambil Ada anjingnya Minta makan tiap hari Kasih ayamnya Dia makannya Ayam ya Ayamnya dikasih Uangnya dikasih Semua kali ya Yang tadinya Tadi dia kesiram air tanaman Dia memberikan hal yang Kau cedah air Kau cedah air Takut tambah Hal yang simpel Bapak-Ibu Kasih pisang Ternyata air yang tadi Kena Kepalanya Tadi kalau kita bisa Flashback itu Kena kepalanya Ibu-ibunya gak bisa Hal yang simpel Ada anjingnya dateng lagi Gitu ya Bapak-Ibu liat muka Muka dari orang tersebut Gak ada rasa Apa ya Satir atau getir Atau sendi gitu ya Berbahagia Happy gitu Ini yang harus kita Miliki mental-mental Untuk kita bisa berbahagi Dengan orang Senyum gitu ya Orangnya senyum Bukan senyum-senyum Gak jelas Dia bukan orang kaya Dia bukan orang kaya Dia tidak keluar Tidak ada orang yang tahu Siapa dia Gak ada masuk TV Orang itu Mau kita lihat Kebahagiaan itu keluar Gitu Tadinya dari kebahagiaan terpacar Anjingnya ikut Seneng gitu Tadinya apa yang dia tabur Apa yang dia berikan Berbuah hasil Yang tadi Yang anak kecilnya itu Pengen sekolah Ini bisa sekolah Siapa tahu Anak kecilnya itu nipu Coba dia enggak Jadi berbagi dengan tulus Sesuatu yang kecil Mungkin akan menjadi Segalanya buat orang Yang diberikan Ketika orang lain sibuk Payung Kehujanan Apa sibuk Dengan dunia mereka Orang ini berbagi Dan dia merasakan pelukan Yang luar biasa Dan saya yakin Itu bukan orang tua dia Lihat senyumnya Hidup lebih indah Hidup lebih indah Bapak ibu Saudara terkasih Hidup lebih indah Apa yang kita inginkan Dan yang terakhir Saya akan berikan Yang terakhir Apa yang bisa kita pelajari Bersama-sama Untuk kita menjadi Nansia yang lebih baik Untuk kita bisa mencapai Kesuksesan yang lebih baik Berubahlah Satu bulan yang lalu Seorang pedagang Kelontong Mas Boyke Aduh dolarnya Saiki larang 14 hewu Dolar sekarang berubah Benar Bapak ibu Berubah Kata kuncinya adalah Ubah Berubah Di dunia ini Yang tadinya saya Kecil Anak sekolah minggu Berubah Menjadi orang yang lebih besar Semuanya di dunia ini Itu akan berubah Kecuali kasih dari Bapak Yang luar biasa setia untuk kita Amin Jadi perubahan itu ada Nah Untuk kita bisa Menaklukkan dunia Untuk kita bisa sukses Maka kita harus berubah Percaya Bapak ibu Kalau kita bisa berubah Berubah lebih baik Amin Jadi saya yakin suatu saat Minggu depan atau kapan Anak-anak muda bisa duduk depan Kedekatan Antara gembala dengan lebih enak Jadi orang duduk depan itu kayaknya Semangat gitu ya Jadi gak ada kursi yang dari sini Kosong ke belakang Saya bilang apa yang Saya gak tau kenapa Tiba-tiba tadi kayaknya Tuhan berkata Oh Kayaknya semangat gitu Kalau orang ada depan gitu Nah Video terakhir yang bisa Menginspirasi kita semua Bercerita tentang Burung elang kembali Dan ini akan menjadi Penutup Sharing saya Hari ini Sebelum saya menutup dengan video ini Saya mengucapkan terima kasih Pada Bapak ibu Pada saudara-saudara terkasih Yang sudah mendoakan saya Memperhatikan saya Sharing apapun itu bentuknya Waktu pikiran tenaga apapun Saya mengucapkan terima kasih Kiranya Bapak Yahweh memberkati Luar biasa apa yang Bapak ibu lakukan Amin Saya merasa Sebuah keluarga ada di tempat ini Hal yang saya rasakan di tempat ini adalah Kekeluargaan yang luar biasa Saya bisa Saya sudah anggap Pak Lukas itu adalah papi saya sendiri Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Dengan ketulusan saya Saya memberikan Apresiasi kepada Bapak ibu Jemaat Dan Besok saya akan kembali Ke Jakarta Untuk saya Melanjutkan mimpi-mimpi saya Untuk saya melanjutkan Apa yang menjadi tugas saya Untuk saya bisa bekerja kembali Untuk saya bisa memberikan kebahagiaan Kebahagiaan yang mungkin Orang lain bisa lihat kecil Cuma buat saya itu menjadi sesuatu yang Kita menjadi sebuah kebahagiaan Jadi kita bukan melihat Bukan menjadi saksi kebahagiaan Namun kita menjadi Sebuah kebahagiaan tersebut Untuk sesama kita Satu video Yang akan memperlihatkan Bahwa saat ini Kita harus berubah Untuk menjadi Menjadi orang Menjadi manusia Menjadi pribadi Yang lebih baik Bisa dimanikan lampunya Bapak ibu Saudara Lihat dengan seksama Apa yang terjadi pada binatang ini Dan ini Bapak ibu bisa Ingat Bahwa kita harus berubah Sebuah Secerita Tentang Elang Dimana Elang Adalah Seekor Binatang unggas Yang memiliki Umur paling panjang di dunia Spesies yang paling panjang Umurnya Itu adalah elang Yang bisa hidup Sampai 70 tahun lagi Namun Untuk mencapai hidup 70 tahun lagi Dia harus membuat Suatu keputusan Yang sangat sulit Pada umur 40 tahun Cakar elang tersebut Sudah mulai tumpul Dan tidak bisa Mencengkram mangsa Jadi sudah tumpul Bapak ibu Paruhnya sudah Bengkok Sehingga tidak bisa Mematuk Sudah bengkok Dan di dadanya Itu bulu-bulunya Sudah tebal Sehingga tidak bisa terbang Jadi keberatan badan Tidak bisa terbang Ini tidak bisa terbang Keputusan Akan sangat berdampak Kepada elang ini Mati atau berubah Hanya dua Mati atau berubah Seringkali kita menghadapi Saat-saat yang seperti ini Dan elang tersebut Harus naik ke atas Batu karang yang sangat tinggi Duduk Untuk melakukan Perubahan di usia 40 Dan dia mulai mematukkan Paruhnya Kepada batu-batu Sehingga paruhnya itu Copot Dan tumbuh kembali Menjadi paruh yang baru Setelah paruhnya tumbuh Maka paruh tersebut Akan membantunya Untuk Mematuk kakinya Sehingga kakinya Kukunya itu copot Pluck out atau copot Dan setelah Kukunya ada Dia akan mematuk Bulu-bulunya sendiri Sampai bulu-bulunya Brodol atau Lepas semuanya Dan setelah itu Dia akan melakukan Sebuah penerbangan yang baru Penerbangan hidup baru Untuk hidup 30 tahun lagi Dan luar biasa sekali elang ini Untuk kita bisa survive Untuk kita bisa hidup Maka kita harus berubah Kalau kita tidak berubah Pilihannya akan lebih sulit Kita harus memulai Fase-fase perubahan Dalam hidup kita Kadang kita memiliki Memori-memori jelek Kita memiliki Kebiasaan-kebiasaan Yang jelek Dan memiliki Mindset yang Tetap Yang susah untuk dirubah Namun untuk kita bisa Menjadi hidup baru Kita harus meninggalkan Yang lama Untuk kita bisa mengambil Kesempatan yang apa Yang ada di depan kita Karena kita hidup Di masa depan Dan untuk melakukan Sebuah perjalanan Kesuksesan Untuk melakukan Sebuah hal yang luar biasa Dalam hidup kita Maka kita harus Meninggalkan hidup lama Kita harus bisa Melakukan Mindset yang bagus Dan maka kita akan bisa Untuk terbang lagi Bapak Ibu siap Untuk terbang bersama Amen Terima kasih Sampai bertemu Dan Bapak yang memberkati Untuk kita semua Saya serahkan panggung kepada Papi Terima kasih Bapak Ibu Jumlah terkasih Semoga cerita ini bisa Memberikan inspirasi Buat kita semuanya Terima kasih Saudara diberkati Firman Tuhan Wah Luar biasa ya Saya melihat Boike ini Perubahannya Sangat dasyat sekali Dari seorang Anak remaja Di kehilat kita Sekarang betul-betul Menjadi seorang motivator Kelas dunia Saudara Haleluya Saya menemukan Ada beberapa kesimpulan Yang cukup menarik Atas diri Boike Yaitu Dia mudah Menghargai orang lain Ini yang seringkali sulit Dilakukan oleh Anak-anak muda Saya melihat Boike masih ingat Orang-orang Yang ada di kehilat kita Padahal sudah cukup lama Dia meninggalkan Kita disini Tetapi Dia masih ingat Bahkan Nama-nama pun Masih ingat Saya tadi juga Mengatakan Boike Saya berpesan Agar Sikap ini Dipertahankan Karena Biasanya Orang semakin Tinggi Semakin jauh Dari Tuhan Semakin jauh Dari Komunitas lama Tadi pagi Kita mendapatkan Tamu dari Tanggerang Saudara-saudara Yang juga Memasuki Baptisan Pembaharuan Satu hal Yang cukup Menarik Yang Bapak Samuel Katakan Dia katakan Bahwa Saya Di tempat Ini Merasa Seperti Keluarga Sendiri Bahkan Anaknya Tadi juga Berkata Pah Kalau ada Kesempatan Kita Datang lagi Ketempat ini Untuk Bersama-sama Beribadah Nah Saudara Yang terkasih Saya Berharap Jemaat Tuhan Bisa Mempertahankan Hubungan Kita Satu Dengan Yang lain Dengan Suatu Keakrapan Dan Saya Saya Secara Pribadi Saya Sangat Bangga Dengan Boike Karena Kalau saya Perhatikan Semua Peristiwa Yang Dia hadapi Baik Itu Kondisi Yang Menyenangkan Maupun Kondisi Yang Pahit Itu Dijadikan Motivasi Semua Nah Ini Luar Biasa Saudara Dia Tidak Gampang Patah Semangat Klo Kro Tapi Justru Menjadikan Setiap Momen Itu Mendorong Hidupnya Saya Ingin Anak-anak Muda Yang Ada Di Tempat Ini Bisa Mencontoh Kehidupan Yang Demikian Dan Tidak Mengisi Pikiran Dengan Hal-hal Yang Sia-sia Ini Yang Sangat Luar Biasa Dan Setiap Tantangan Yang Boy Kehadapi Itu Justru Tidak Membuat Dia Putus Asa Tapi Menjadi Satu Batu Loncatan Untuk Meloncat Jauh Lebih Tinggi Dan Saya Percaya Tuhan Akan Mendemonstrasikan Kekuasaannya Kepada Diri Boy Dia Dia Akan Tunjukkan Betapa Aku Adalah Tuhan Yang Dasyap Saya Yakin Bapak Yahweh Akan Lakukan Itu Untuk Boy Jadi Kita Perlu Terus Berdoa Untuk Boy Karena Dia Bukan Orang Lain Bagi Kita Dia Lahir Di Kehilat Kita Dia Dibesarkan Di Kehilat Kita Dan Dia Bertumbuh Menghadapi Setiap Tantangan Dan Kita Sudah Melihat Membawa Satu Hasil Yang Sangat Luar Biasa Sukses Untuk Boy Ke Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Bapak